Pemirsa salah satu aksi solidaritas untuk AHOK yang akan digelar di luar negeri, diantaranya digelar di London, Inggris. Dan saat ini kita sudah bergabung melalui sambungan Skype dengan Katie Paat, WNI yang berada di London, Inggris. Katie? Selamat siang. Ya, selamat siang waktu London dan selamat sore waktu Indonesia, Ibu Katie. Seperti apa aksi solidaritas untuk AHOK yang akan digelar pada hari esok, Sabtu? Kami akan mengadakan aksi damai lah. Karena kan untuk kami di sini, apa namanya, sudah nggak baik di Indonesia. Dengan, saya rasa Pak AHOK hanya sebagai korban rekayasa. Jadi ada sebagian kecil orang-orang yang ingin memecah belahkan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lokasi tepatnya di mana besok akan digelar dan berapa orang yang rencananya akan datang ke sana? Kami akan mengadakan di London Eye, dan kurang lebih yang sudah pasti akan datang kurang lebih 100 sampai 150 orang. Oke, 150 orang. Selanjutnya, kalau dilihat sendiri, bagaimana Anda melihat teman-teman yang akan datang besok yang melatar belakang ini, apakah punya kesamaan atau seperti apa? Saya rasa besok yang akan datang campur dari mahasiswa dan warga negara Indonesia, dari segala ras. Oke, Cathy, selanjutnya Anda bisa melihat banyak sekali media-media yang juga sudah memberi ketahuan hal ini. Bagaimana di London sendiri, baik masyarakat Londonnya sendiri mengenai tanggapan kasus AHOK ini? Sedih ya melihatnya, karena Indonesia baru saja dikenal di dunia, baik di dalam pariwisatanya, maupun orang-orangnya yang senang berteman. Tapi pada saat ini di berita-berita banyak ditunjukkan bahwa di Indonesia ternyata diskriminasinya sangat tinggi. Oke, Cathy, selanjutnya besok acara lebih lengkapnya seperti apa yang akan digelar kegiatannya? Apakah juga aksi mungkin menyalakan lilin, atau bernyanyi, atau apa? Bisa diceritakan. Kami akan start dengan mengheningkan cipta, terus baru bernyanyi, setelah itu kita akan menyalakan lilin, dan berdoa bersama. Setelah itu selesai. Baik, terima kasih. Cathy Paat telah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Terima kasih banyak, Casey. Semoga kita semua bersatu. Untukkan bagi AHOK, aksi simpatisan terus berlanjut. Rabu malam, aksi seribu lilin untuk AHOK digelar di sejumlah kota. Di Yogyakarta sempat terjadi insiden yang menyebabkan 8 orang ditahan polisi. Hingga hari ini, ke-8 orang itu masih diperiksa Polres Yogyakarta. Ribuan masa yang menamakan diri Aliansi Merapi menyalakan seribu lilin di Tugu, Yogyakarta sebagai bentuk dukungan terhadap AHOK. Dengan mengenakan pakaian putih dan pita hitam ini, masa menyanyikan lagu-lagu nasional. Aksi yang semula berjalan lancar ini berubah menjadi ricu saat sekelompok orang meminta aksi tersebut dihentikan. Akibat kericuhan tersebut, polisi mengamankan 8 orang yang diduga sebagai provokator. Kedelapan orang tersebut hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polres Yogyakarta. Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, ribuan orang berkumpul dan menyalakan lilin di jalan Piero Tendian Boulevard, kota Manado. Selain menyanyikan lagu-lagu nasional, masa juga melepas puluhan lampion sebagai simbol persatuan-kesatuan dan meminta AHOK dibebaskan. Sedangkan di kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur, ratusan warga dan mahasiswa menyalakan seribu lilin sebagai bentuk tukungan terhadap AHOK. Selain membawa spanduk yang bersikap prihatinan terhadap keputusan pengadilan, masa juga menyanyikan lagu-lagu nasional sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam orasinya, masa menuntut agar AHOK dibebaskan dari jerat hukum. Tim Liputan, Metro TV Terus digelar oleh simpatisan AHOK sejak Rabu, antara lain aksi mengumpulkan KTP untuk penangguhan penahanan dan aksi solidaritas untuk keadilan di kawasan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Dan berikut rangkuman informasinya. Rabu malam 10 Mei 2017, kawasan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat dipadati pendukung Basuki Jaya Purnama atau AHOK. Tempat di mana aksi damai bertajuk solidaritas rakyat untuk matinya keadilan digelar. Acara diisi dengan menyalakan lilin, menyanyikan lagu nasional, dan juga doa bersama lintas agama. Disampaikan pula orasi yang mempertanyakan keadilan terkait ponis dua tahun penjara yang dijatuhkan hakim untuk AHOK. Puncak acara ditandai dengan deklarasi massa yang berkomitmen menjaga dan merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, warga menggelar aksi pengumpulan kartu tanda penduduk atau KTP di balai kota DKI Jakarta. Lebih dari seribu KTP telah terkumpul sebagai jaminan penangguhan penahanan AHOK. Kita gak rela aja gitu ya, kenapa Pak AHOK, gubernur yang bekerja, idaman semua warga daerah lah, gubernur Jakarta yang ini. Kok diperlakukan seperti ini gitu loh. Dia bukan kriminal, dia bukan pencuri, dia gubernur yang jujur, yang bekerja datang pagi pulang malam gitu ya. Kok diperlakukan seperti penjahat. Sejumlah warga dari luar Jakarta juga turut dalam aksi tersebut. KTP yang sudah terkumpul selanjutnya akan diserahkan kepada kuasa hukum AHOK untuk melengkapi permohonan penangguhan penahanan yang sudah ada. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sehari usai foris bagi AHOK, tiga orang hakim persidangan AHOK mendapatkan promosi jabatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Aksi seribu lilin untuk AHOK Masyarakat Papua yang mengenal AHOK melalui sejumlah media mengakui sepak terjang AHOK yang jujur dan berani melawan para koruptor merupakan hal yang luar biasa. Setelah pembakaran seribu lilin, warga turut membentangkan sepanduk dengan tulisan safe AHOK dan meminta agar AHOK dapat segera dibebaskan. Masyarakat Suki Cahayapurnama atau AHOK di Kabupaten Mimika, Papua menggelar aksi damai. Mereka menyanyikan lagu-lagu nasional sambil meneriakan yel-yel yang meminta pembebasan AHOK. Aksi dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Diawali dengan Long March dari berbagai titik di kota Timika dan berkumpul di bundaran lapangan Timika Idah yang menjadi pusat kota. Aksi ini terbilang spontan karena sebenarnya izin untuk menggelar aksi ini dikeluarkan pihak berwajib untuk besok. Namun malam tadi banyak warga dan mahasiswa yang antusias untuk menggelar aksi damai bagi AHOK. Rencananya masa akan kembali menggelar aksi serupa besok. Bagi Bapak-Ibu yang di atas terotok atau agrobar, anda undaran supaya turun ke bawah. Kita sama-sama. Demikian headline yang saat ini berbicara untuk AHOK menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Ribuan orang berkumpul di jalan PRT dan Boulevard Manado, Sulawesi Utara. Mereka menyaruhkan keprihatinannya atas penahanan AHOK. Aksi sejuta lilin untuk AHOK ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masa kecewa dengan putusan hakim. Ribuan warga Manado ini juga melepas puluhan lampion sebagai simbol semangat nasionalisme AHOK. Aksi ini rencananya kembali digelar dengan jumlah masa yang lebih besar. Tidak hanya di Manado, pemirsa ratusan orang yang tergabung dalam Merawat Pancasila untuk Indonesia atau Merapi menggelar aksi damai seribu lilin untuk AHOK di Tugupal, Yogyakarta. Dalam aksinya, masa menyalakan lilin sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan. Selain menyalakan lilin, ratusan masa juga menyanyikan lagu-lagu nasional untuk menyulut semangat nasionalisme. Mereka juga berharap pemerintah bisa menegakkan independensi hukum di Indonesia. Masa juga berharap agar seluruh masyarakat Indonesia mampu menghargai kebinekaan dan menjaga toleransi. Seluruh masyarakat Indonesia mampu menghargai kebinekaan dan menjaga toleransi. Demikian solidaritas di Tugupal, proklamasi kita akan bergabung dengan Taris Hirziman langsung dari Tugupal, proklamasi Jakarta. Taris, apa saja rangkaian acara yang digelar di Tugupal, proklamasi Jakarta hari ini? Ya, perintah saat ini situasi di Tugupal, proklamasi Meten Jakarta Pusat masih ramai oleh masa yang ada di sini. Meski demikian acara sudah selesai sekitar 29 malam tadi, namun masyarakat masih berkumpul untuk menyuarakan aspirasinya. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam aksi solidaritas rakyat untuk keadilan di sini, yang mana mereka menginginkan agar penahanan belasuki Cepungan Motohok ini ditanggungkan dan juga dalam aksi. Ini merupakan sebagai simbol wujud dukungan terhadap Ahok. Dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sini, seperti yang telahnya adalah tadi berorasi, menampaikan aspirasi mereka. Ada juga kegiatan menyanyi bersama dengan paduan suara. Ada juga tadi kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh lintas agama. Nah begitu, semuanya ini sengaja dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap Ahok yang saat ini kita ketahui bersama tengah mendekam di penjara Mako Brimob terkait dengan kasus Dugan Peraduan Agama. Dan tadi juga disampaikan deklarasi untuk dukungan oleh ribuan masyarakat yang hadir di sini, bahwa mereka siap mengawal jalannya proses hukum Ahok ini. Dan ada juga upaya untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Dan mereka semuanya di sini bersiap untuk mengawal jalannya proses hukum di Indonesia. Berita Lantas apakah pesan yang disampaikan oleh para peserta aksi? Pesan yang diusung disampaikan oleh para peserta aksi ini? Pesan ini satu tujuan yang ingin mereka sampaikan terhadap masyarakat UAS yang sudah berkaitan khususnya, bahwa mereka yang ada di sini sebetulnya menghormati keputusan Hakim terkait dengan kasus Dugan Peraduan Agama, bahwa Ahok kemarin mengikuti persidangan selama lebih dari dua bulan ini. Namun, satu hal yang menjadi keberatan dari mereka yang ada di sini adalah terkait substansi dari putusan Hakim tersebut yang sampai saat ini menjadi perdebatan di masyarakat, dan mereka ada di sini menunjukkan ketidakkuasannya mereka, untuk itu mereka menggelar aksi solidaritas ini sebagai bentuk protes mereka, bahwa Ahok menilai menerima ketidakadilan dari pemerintah dan juga sistem hukum di Indonesia. Untuk itu, tadi melalui aksi ini, mereka juga berurang kali menyuarakan agar kebinekaan dan keberagaman di Indonesia ini tetap dijaga, dan pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang intoleran, begitu. Dan mereka semua di sini ingin bahwa Ahok mendapatkan keadilan dari kasus dugan penodan agama ini, dan juga agar terwujudnya nilai-nilai kebinekaan di NKRI dan juga khususnya di Jakarta, yang mana kita tahu bersama sempat terjadi gejolak begitu pada khususnya menjelang pilka dari Jakarta 2017 lalu. Untuk sementara demikian, berita kembali kandar di sini. Baik, terima kasih, Taris Mirziman. Amir, Yasmin Alvina di depan gedung pengadilan tinggi Jakarta. Yasmin, Alvina, ya tampak begitu meriah di belakang Anda masa yang hadir. Bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini di sana? Lebaskan Ahok! Lebaskan Ahok! Ya, berita situasi terkini di pengadilan tinggi Jakarta ini semakin ramai, karena memang sempat disana Ahok yang baru saja mengeluarkan aksi di lugu proklamasi ini, baru saja datang ke depan gedung pengadilan tinggi Jakarta. Dan yang mereka tunjukkan adalah untuk membebaskan Ghasuki Cahaya Purnama atas konis yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jelisakim, yaitu 2 tahun penjara. Dan saat ini bisa saya gambarkan bahwa banyak sekali sempat disana Ahok yang benar-benar ingin Ahok dibebaskan, karena memang menurut mereka Ahok saat berjasa dalam memimpin DKI Jakarta dan banyak sekali kinerja-kinerja yang dikenang oleh warga DKI Jakarta. Bersama dengan salah satu simpat disana Ahok, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ibu, apa harapan Ibu untuk menunggu di pengadilan tinggi ini? Apa harapan? Harapan saya semoga Bapak Ahok bisa dibebaskan, kalau bisa, kalau enggak bisa minimal, dia bisa menjadi tahanan luar. Ini kabarnya simpatisan dari Ahok ini akan menunggu sampai besok pagi apabila sudah terangkap. Kami, kami siap mati untuk Ahok. Kami bertahan sampai pagi di sini. Kalau bisa sampai Ahok dikeluarin kami di sini. Kami berharap risik ditangkap. Dari pihak Ahok sendiri ini kan ingin bahwa simpat disana ini mengikuti proses hukum yang berlaku. Itu ada tanggapannya. Kami tidak keberatan Ahok mengikuti proses hakim yang berlaku. Tapi kami ingin Ahok bebas. Seminimal Ahok bisa menjadi tahanan luar. Kalau bisa bebaskan dia, karena dia tidak bersalah. Dia pahlawan bangsa. Dia mutiara bangsa. Baik, terima kasih Ibu. Ya, berita para simpatisan di sini ini sangat yakin apabila memang Ahok menjadi tahanan kota, Ahok tidak akan kabur ataupun melarikan diri. Karena memang kita melihat bahwa perilaku Ahok selama ini pada saat mendatangi sidang penisahan agama, bahwa penodohan agama ini Ahok adalah orang yang tak hukum. Dan para simpatisan di sini juga masih menunggu dua pengadilan tinggi Jakarta untuk meneritangani surat penangguan peralang Ahok untuk menjadi tahanan kota. Baik, kembalikan Anda berita. Baik, Yasmin Alvina melaporkan. Baik, Yasmin Alvina melaporkan.